Oke bro, hari ini kita berada di tempatnya Kawahara Hari ini kita mau pantauan guys Kawahara Moga aja dia kerja maksimal Ya Mas Jodi ya? Udah mandi Mas? Belum ya? Hari ini kita mau gantang Pantauan cuma sekali Karena bulunya memang sangat masih basah sekali Dan hari ini sebenarnya gak turun harusnya Mas ya? Gak turun ya? Istirahat ya Mas Jodi? Karena memang melihat kondisi bulu yang sangat masih basah sekali Jadi kemarin di Douglas turun 2 sesi 1, 4 ya Mas Jodi? 1, 4 Kalau burunya ini Mas Jodi? Ini Mas Teraknya Lobot, terus Pentet Pentetnya ada 3 ya Mas Jodi? Wah Pentetnya 3 guys Terus dia tidurnya sama pentet Terus ada lagi kenari Jenggot Terus burung kecil apa? Oh rambatan Rambatan Coba kita tengok guys Ini keadaan pagi, hari Minggu pagi tanggal 23 ya Mas Jodi? Tanggal 23 ini kita berada di Kota Mblura ya Ini kita posisinya berada di perkotaan guys Di Kota Mblura Kita tengok kondisi Kawahara Mas kondisinya per hari ini gimana Mas? Menurut sampean apakah memang bisa diturunkan atau ada yang kurang atau gimana? Ini agak yang kurang Ini emosinya lebih tinggi Jadi setelahnya maksakan dikit Maksakan dikit ya Mas ya? Tapi mau gajah sih tidak masalah ya Mas ya? Iya Gitu ya Kalau Kawahara ini harusnya turunnya 2 minggu sekali Dari mulai kemarin ya Mas ya? Soalnya kan dilihat juga masih basah ya? Ini Kawahara guys Kawahara, Kawahara Kondisi di rumah Kalau ngumbar Mas? Sampai dimana? Di rumahnya bosnya Mas Kalau per hari ini belum kena umbar juga ya? Umbar kemarin hari Rabu Hari Rabu? Udah di umbar ya? Rambut Oh berarti di bawah sana kalau ngumbar? Oh gitu ya Tapi istirahatnya di sini? Istirahatnya di sini Gitu guys Ini juga umbar juga anu ya Mas? Baru tipis-tipis atau gimana? Tipis-tipis Baru seminggu sekali Seminggu sekali ya? Kalau biasanya? Seminggu 3 kali Seminggu 3 kali umbar ya? 2 kali gitu Nah ini guys kita lebih apa ya? Lebih tahu kondisinya di rumah Kawahara Seperti ini memang Baru tuntas Dan kemarin turun perdana Moga aja hari ini maksimal ya Karena hari ini seharusnya tidak turun ya Jatah istirahat dulu ya Mas ya Mas jadi ya Nah ini guys Kondisi Kawahara Dia tidak bunyi ya Mas ya? Tidak begitu kacor di rumah ya? Cuma tidak bocor Biasa ya Mas ya? Biasa Kalau misalnya Kawahara ini Sebelum mabung sama hari ini Biasanya Kalau misalkan ada burung satu lagi di rumah Nanti bocor Bocor ya malah ya? Oh gitu ya Lebih baik malah sendiri seperti ini ya? Sama Mas Teran tidak apa-apa ya? Yang penting tidak murah ya Mas ya Iya Itu guys Nah ini memang Di dalam ruangan ini Memang tidak ada satu rumah Cuma Kawahara ya Mas ya? Kawahara ya Kalau yang lain sih Di tempat tebose ya Mas ya? Tempat tebose Ada ternak juga Ada ternak juga Setira di sini Ngumpar ke sana Kalau jemur Biasanya kenceng-kenceng Mulai jam berapa? Kenceng-kenceng Keluar kan pagi Pagi Mbun Mbun Nanti jam setengah lepon sudah diambil ya? Oh Tengah lepon sudah diambil ya? Kalau Biasanya jemur Setengah jam Atau sampai satu jam Tidak sampai? Tidak sampai 15 menit Cukup ya? 15 menit cukup ya? Tapi kalau di cuaca panas pun Incawa kuat manu ini Mas ya? Ini kita bisa lihat Karena Bulunya juga Masih Turun Kurang singset juga Karena memang Rawatan Setelah pasca mabung ini Belum intens sekali Mas ya? Jadi Ini kondisi hari ini Si Kawahara memang Tidak begitu gacor Nanti kita tunggu di lapangan Karena Di sesi pertama sama kedua Kehabisan tiket ya Mas ya? Coba buk tiket Karena brosur Keluarnya dadaan ya Mas? Dadaan ya? Dadaan ya? Jadi Nanti Malah Hano ya Mainnya di Sore kelihatannya Mas ya? Sore ya? Tidak sore ya Tidak apa-apa ya? Karena di tiket seratusnya A sama B Sudah habis Brosurnya Amin 1 atau Amin 2 kemarin? Keluarnya Brosurnya Amin Kurang seminggu Kurang seminggu Cuma Brosur keluar 10 menit kemudian Dah habis Oh Brosur keluar 10 menit kemudian Langsung habis ya Mas ya? Tarisan Sampaihan telpon Ternyata udah habis ya? Dabis Oke Itu guys Tapi Memang Kawahara hari ini Turunnya cuma satu sesi Jadi Kebagian tiket yang Ketiga Yang di tiket 70 Tapi tidak apa-apa Kita nanti Tunggu Kita setai dulu Nanti disana Kita nungguin Kawahara Sama Mas Jodinya Nanti berangkat dari rumah Sekitar Tuhur Nanti persiapan kesana Mas kalau Nyampe lokasi itu Biasanya Nyari pedok dulu Atau gimana? Nyari pedok Nyari pedok Dari yang adem Tapi kalau Misalkan Ada banyak burung Si Kawahara ini Nggak apa-apa Atau emosinya naik Pasti bocor Pasti bocor ya Dan Nanti tenaga Nanti kurat lebih Oh gitu ya Soalnya tipikalnya Memang kalau Di lapangan itu Dia sering bongar-bongar Seperti Di bawah Di atas pun Dia enak juga Mas Cuman Harus jaga kondisi Di lapangan juga Mas Mungkin hari ini Cukup Ini guys Jadi Pagi tadi Udah makan jangkrik Lima ya Ada tambahan lagi Mas Ada ya Cacing Oh cacing di lapangan Nah cacing di lapangan Oke Itu dulu Nanti kita sambung lagi Di lapangan Kita lihat performanya Hari ini Moga aja Kerja maksimal Si Kawahara Nanti Kita sampaikan Ke teman-teman lagi Oke Oke Dan Marang Semakin 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 Jatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton